Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novelosa lagi Filman Tuhan yang menapa kita tertulis dalam kolose fasal yang ketiga Ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-25 Namun ada sebaiknya, kita bersatu dulu di dalam doa Kita berdoa Bapak di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus Buat hari yang indah yang selalu mengkhawatirkan dalam hidup kami Tuhan Yesus yang baik, satu kerinduan kami Kami rindu dengar-dengaran akan firmanmu Maka berfirman engkau Tuhan Sebab kami siap untuk menerimanya Amin Shalom saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Seperti yang saya ungkapkan tadi Firman Tuhan yang menapa kita tertulis dalam kolose fasal yang ketiga Ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-25 Sudah dibuka alkitabnya belum? Nungguin pendeta ya Begini firman Tuhan Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal Jangan hanya dihadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka Melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan Yang bukan untuk manusia Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu Karena Tuhan tidak memandang orang Demikian firman Tuhan Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan saat ini mengajarkan kita Bekerja untuk Tuhan Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Apa yang terpikirkan dengan kalimat bekerja untuk Tuhan Ya pastilah kita berpikir bahwa apapun yang kita lakukan Kita melakukannya untuk Tuhan Makanya menarik sekali bukan yang dikatakan oleh Naks Labu itu Kerja buat Tuhan selalu manisir Kerja buat Tuhan selalu manisir Artinya apa? Bekerja untuk Tuhan itu adalah sesuatu yang membuat kita suka cita Bekerja untuk Tuhan itu adalah membuat Tuhan bahagia dengan kita Bukankah itu menjadi kerinduan kita Kita bahagia, bekerja, kita melakukan sesuatu dengan suka cita Kita melakukan sesuatu dengan rasa senang Tidak bersungut-sungut Dan kita melakukannya dengan penuh suka cita Dengan penuh kebahagiaan Dengan penuh ketulusan Dan firman Tuhan menyapa kita pada saat ini Biarlah setiap kita Ketika kita berada di dalam kehidupan kita Melakukan sesuatu Seperti untuk Tuhan Ayat 23 mengatakan Lakukanlah segala sesuatu Bekerjalah Berbuatlah Seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Dan itu menjadi kekuatan setiap pribadi di tengah-tengah kehidupan kita Bukan hanya bicara tentang posisi seorang hamba dan Tuhan Bukan hanya bicara tentang atasan dan bawahan Tapi ketika setiap kita bekerja Seperti untuk Tuhan Maka itu membuat kita Merasakan suka cita yang luar biasa Makanya saudaraku Yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bekerjalah seperti untuk Tuhan Bukan untuk manusia Sebab apa? Firman Tuhan menyatakan kepada kita Sering sekali Kita bekerja itu seperti yang dikatakan Ayat yang ke-22 itu Kita sering bekerja itu Hanya untuk menyenangkan hati manusia Kita sering bekerja itu Hanya takut kepada Pemimpin kita Atasan kita Makanya kalau atasannya di situ Wah kerjanya luar biasa sekali ya Ketika pimpinannya ada di situ Wah Manggut-manggutnya minta ampun gitu ya Semua dikerjakan seperti gimana gitu ya Seperti lari berapa gitu Lari seribu Seribu kilometer per jam Tapi firman Tuhan ingin mengatakan bagi kita Bahwa ketika kita bekerja itu Bekerjalah dengan rasa takut akan Tuhan Dan itu menjadi pesanan buat kita Bekerja dengan rasa takut akan Tuhan Akan menyatakan Seorang pribadi Ketika dia memiliki rasa takut akan Tuhan Itu akan memampukannya Melakukan yang terbaik Melakukan dengan sekuat tenaganya Itu menjadi catatan yang luar biasa Seperti takut Akan Tuhan Orang yang takut akan Tuhan Akan memberikan hubungan Akan melakukan perbuatan Akan membuat kinerja Yang terbaik Kalau Tuhannya tidak ada di sana Kalaupun dia tidak melihat ada CCTV di sana Tapi ketika dia melakukannya Dengan rasa takut akan Tuhan Pasti dia akan melakukan Hal yang terbaik Makanya bekerjalah Dengan rasa takut kepada Tuhan Bukan kalau dilihat-lihat Kalau diplototin Baru bagus Tapi ada rasa takut Dengan Tuhan Lalu apa yang berikut Yang dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini Lakukanlah Dengan sepenuh kati Bukankah itu juga yang dikatakan oleh pengkompah itu Apa itu? Apapun yang dicumpai oleh tanganmu Lakukanlah dengan sekuat tenaga Tidak setengah-setengah Artinya apa seorang hamba Seorang pribadi yang melakukan sesuatu itu Melakukannya dengan sekuat tenaganya Melakukannya dengan sepenuhnya Melakukannya dengan sempurna Tidak ada unsur berpikir disana Upaku akan berapa? Aku akan digaji sebagai mana? Aku dihargai atau tidak? Aku Ya Mendapatkan apa dengan ini? Tidak berpikir seperti itu Tapi melakukan Mengerjakan dengan sekuat tenaganya Apapun yang dijumpai oleh tangannya Apapun yang diperintahkan kepadanya Apapun yang dinyatakan kepadanya Dia akan melakukan Dengan sepenuh hati Bukan asal selesai Bukan asal dikerjakan Tapi dengan sepenuh hati Dengan sekuat tenaga Dan itu menjadi pesan bagi setiap kita Melakukan segala sesuatu Dengan persiapan yang matang Jangan pernah naik Tanpa persiapan Jangan pernah melakukan sesuatu Dengan Tidak sepenuh hati Tidak dengan sekuat tenaga Jangan asal Kita tahu segala sesuatu Dikerjakan dengan asal Tanpa ketulusan Tanpa Sekuat tenaga Tanpa menggunakan pikiran Pasti hasilnya tidak akan maksimal Tapi Tuhan mengatakan Lakukanlah dengan sepenuh hati Lakukanlah sekuat tenaga Sebab itulah yang diinginkan Tuhan Dalam kehidupan kita Sebab apa? Jauh Lebih buruk Jauh Lebih menyakitkan Pribadi Seorang yang bermental budak Daripada budak itu sendiri Bukankah mental budak Bila hanya dilihat orang Baru dia melakukan Pekerjaan itu dengan baik Bukankah bermental hamba Bermental budak Ketika dia melakukan sesuatu Hanya dengan kalau disuruh Hanya dengan setengah hati Tapi lakukanlah Sekuat tenaga Dan bukan seperti Untuk Manusia Lalu apa yang dikatakan Yang berikut Ephesus 6 Ayat yang ke-8 Menghantar kita Untuk pesan yang berikutnya Apa itu? Ephesus 6 Ayat yang ke-8 Mengatakan Kamu tahu bahwa Setiap orang baik Maaf Kamu tahu bahwa Setiap orang Baik hamba Maupun orang merdeka Kalau ia telah Berbuat sesuatu yang baik Ia akan menerima Balasannya dari Tuhan Itulah pesan yang berikutnya Apapun yang kita lakukan Apapun yang kita kerjakan Dengan baik Baik Ketika kita berposisi Sebagai seorang hamba Sebagai seorang bawahan Tuhan mengatakan Kita akan Menerima Upahnya Kita akan Menerima Apa yang menjadi Bahagian kita Artinya apa? Tuhan akan Memperhitungkan Segala sesuatu Yang kita lakukan Dengan sepuluh hati Tuhan akan Memperhitungkan Sebab Dialah Tuhanmu Yang sesungguhnya Kita adalah Hamba Allah Oleh sebab itu Saudaraku Diberkati Di dalam Nama Tuhan Yesus Lakukanlah Dengan Sebaik-baiknya Berlagulah Baik Berlagulah Jujur Sebab Tuhanmu Akan Memperhitungkannya Dan apa yang terakhir Tapi barang siapa Berbuat kesalahan Ia akan Menanggung Kesalahannya itu Karena Tuhan Tidak memandang orang Disinilah kita melihat Keadilan Tuhan itu Apa yang kita lakukan Seperti yang saya katakan tadi Kita lakukan dengan baik Tuhan akan Perhitungkan Tapi dibalik itu juga Kita harus memahami Mengimani Tuhan kita maha adil Orang yang melakukan Tidak dengan Sungguh-sungguh Tidak dengan Seperti apa yang Tuhan harapkan Dia juga akan Dihukum Tapi satu kali lagi Saya ingin mengatakan Jangan melakukan Sesuatu Hanya karena Takut Hukuman Jangan melakukan Sesuatu yang baik Hanya karena Takut akan Hukuman Tapi lakukanlah itu Sebagaimana kita Melakukannya Dengan apa yang Dikatakan oleh Firman Tuhan Melakukannya Seperti untuk Tuhan Melakukannya Sebab apa Kita memang benar Hamba Kita memang benar Pribadi Bawahan Kepada Allah kita Yang sesungguhnya Maka lakukanlah Segala sesuatu Seperti Untuk Tuhan Di pekerjaanmu Di dalam lingkunganmu Di tengah-tengah Rumahmu Terlebih Di dalam pelayananmu Amin Kita bersatu Dalam Bapak yang baik Terima kasih Tuhan Engkau mengajar kami Untuk bekerja Seperti untuk Tuhan Sehingga kami Melakukannya Dengan ketulusan hati Kejujuran Dengan rasa takut Akan Tuhan Sebab kami Percaya Mata Tuhan Ada di mana-mana Sebab kami Teramat percaya Tuhan mengawasi Setiap kami Dan biarlah Tuhan Yesus kami memiliki Kekuatan Bahwa Upaya Sesungguhnya Kami peroleh Dari engkau Bahkan ketika Pekerjaan kami Tidak dihargai Bahkan ketika Apa yang kami lakukan Dengan baik Sepenuh hati Sekuat tenaga Sepertinya Tidak dihargai Tapi kami teramat percaya Tuhan Perhitungkan itu semua Dalam kasihmu Kami berdoa Dan mengucap syukur Penyakar Tuhan Virus Corona Amin Selamat menikmati